Halo teman-teman JJ Logi Gaming, ini ada game baru yang menarik untuk kita coba. Apa itu dia? Ya, kita langsung lihat aja ya, Overpass. Oke teman-teman, ini ada yang kalian lihat beda ya, pertama adalah untuk facecam gue. Hmm, apa yang beda ya? Ini jadi gue yang pasti pake laptop, tapi udah gue pakein webcam, jadi gue lagi gak pake PC gaming gue. Hmm, karena gue sebenernya udah gak sabaran pengen nyobain game ini ya, sementara gue di rumah ada ya laptop ini. Jadi yaudah, kita bikin video pertama untuk Overpass ini lewat laptop gue ini dan semoga grafiknya aman ya, gak ada yang nge-lag. Udah, kita jadi mau langsung nyobain aja teman-teman, Overpass ini adalah game pake UTV ya, atau ATV. Hmm, dia itu gamenya pada intinya tuh kayak apa ya, mungkin kayak MX vs ATV ya, kalo teman-teman ada yang tau tuh dulu. Jadi semuanya ini full off-road, dan kali ini gue pengen nyobain dulu main yang free-nya aja ya. Nah, jadi gue bisa pilih track-nya, macem-macem juga ya, dari yang model circuit, ada yang di pantai-pantai, ini di daerah Bebatuan Canyon, ini hutan-hutan. Oh, sama yang ada kayak di tambang gitu. Mungkin gue pengen nyobain dulu, hmm, dimana ya? Mungkin yang open arena dulu kali ya. Terus ini ada segala macem, ini ya apa istilahnya, SS-nya gitu ya, stage-nya. Gue pengen nyoba yang, ini dulu deh, Earth Shaker, gak tau kenapa namanya, keren aja gitu. Hmm, oke difficulty, amateur dulu lah, dan nyoba dulu. Oke, save. Udah, disini aja. Sekarang kita pilih kendaraannya. Nah, ini dia, ada UTV, ada ATV, kalau ATV itu kita pakenya stang, dan modelnya boncengan ya, berdua kayak motor. Kalau UTV ini, dia kayak mobil, pakenya setir ya, dan duduknya sebelah-sebelahan. Oke, ini yang gue suka, dia mereknya itu merek lisensi ya, jadi sesuai aslinya nih. Oke, ini ada Artic Cat, mereknya, tipenya Wildcat. Ini ada Polaris ya, tipenya, oh ini RZR nih yang terkenal ya, ini yang di Speed Offroad Indonesia banyak pake nih. Oh, ini ada, punya-nya Bryce Menzies nih, wah pembalap Red Bull nih, jagoan gue juga. Ini jadi, gue tau semua aslinya, dan oh iya, ini karena gue belinya yang deluxe, jadi dapet bonus mobilnya salah satunya ini ya, ada mobil tubular rockrolling gitu. Gue pengen cobainnya dulu, gue coba ini deh guys, gue pengen cobain, eh tunggu bentar, yang biasa, ah ini yang ada di Indonesia, Polaris RZR, XP Turbo, ini 1000 cc kalau nggak salah. Oh, di free bisa diganti ya. Gue mau coba yang merah deh, ini gue bener-bener belum main sama sekali temen-temen, baru cuma tau aja penggiatannya apa, jadi ya kita liat aja nih, bagus apa nggak ya. Oke, kita langsung aja, cobain dulu. Custom Challenge. Suaranya kayak asli ya. Oke, tuh, basic juga ya. Kayaknya suara gue tutupan ya temen-temen. Gue coba, ini dulu ya, setel dulu suaranya. Hmm, audionya gue akan coba kurangin dulu. Hmm, menu SFX-nya gue bikin setengah aja. Oke. Hit! Coba ambil. Ayo, guys. Pol terus, ke atas. Mana nih? Oh, kiri. Waduh, waduh, waduh. Blas lagi, turun ke bawah. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Blas, pol lagi. Suaranya mirip banget temen-temen, kayak aslinya. Dan gini ya, kalau aslinya agak-agak annoying gitu ya. Di kupik tuh gak enak, kalian bayanginnya balapan pake UTV gini, di dalemnya tuh kupik tuh kayak budak gitu. Aduh, waduh. Ini mouse-nya gak bisa kendaliin kamera ya, cuman ya. Jadi kita gak bisa lihat dari sampingnya. Aduh, waduh, waduh. Ini kita pake 4-wheel. Ada 2-wheel. Ada juga yang pake dip. Aduh. Masih terlalu berisik, temen-temennya. Gue takutnya suara gue tuh gak kedengeran banget. Jadi gue akan coba buat kurangin lagi. Terutama ini. Berisik banget suara mesinnya asli. Nah. Kayaknya lebih sesuai ya, temen-temen ya. Oh, turunannya terjal. Oke, ini kita udah 1 lap. Jangan nabrak. Jalur sempit sini. Eh, hehehe. Yee. Sayang bener. Kita gas wall ke atas. Wah, mulai lemes. Mulai lemes. Pake yang di-flog aja. Oke, turun. Turunnya gas wall aja. Wall. Oke, ini di-flognya tetep gue pasang. Biasanya kalau dipasang ini beloknya lebih susah ya. Sualnya gue matiin dulu. Oke, ini sebenernya track ini gue liat gak terlalu perlu di-flog banget sih ya. Tracknya gak terlalu yang kegajulan. Hehehe. Wih. Masih nyamping dikit. Wuuup. Hampir aja. Ini. Langsung sempit ke kiri sini. Gue kayaknya coba view line tadi ada yang. Nah, ini view-nya. Rendah juga nih. Oke, view kayak gini coba. Uh, terlalu minggir kiri. Uh, untung selamat. Satu left lagi. Ini ada damage-nya gak sih? Kalau gue liat kan ada yang merah-merahnya. Itu di kiri. Ayo, jangan kena batang lagi. Nah. Ini top pole lagi ke atas. Ayo. Jangan angkat gas. Terus. Tuh. Tuh. Kedip merah gitu. Gue belum tahu tuh. Damage apa gimana. Because. Pepet kiri. Wih. lebih duit oke ini gak bisa dipolin nih, gue tau tadi nih masih diurut satu lagi disini agak nyamping oh fail, kenapa tuh tadi? gak pake nabrak ini ya, nabrak patok kali ya sedikit lagi guys eh, iya 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 oh, langsung respawn lagi ya, oke oke oke, biasa main matrunner ya temen-temen, kalo jatoh gitu gak ada respawn lagi balik ke jalur nah, nah, nah terlalu kiri lagi eh, eh diri, diri, diri oke oh, tetep pertama sih ya, tapi ya ini kan difficulty yang amatir sejauh ini gue cobain dia buat suaranya oke, buat tracknya juga bagus banget keliatan kayak asli banget, realistis banget bukan secara grafiknya aja ya, tapi bentukannya tuh bener-bener kayak, bentuk track off route gitu ya cuma handlingnya kaku banget temen-temen jadi yang gue rasain tuh, kalo mau belok kanan-kiri kayak telat gitu tapi gue gak tau, itu karena emang mungkin, ya PC gue speknya biasa aja gitu, jadi berat eh, sorry maksudnya laptop atau emang karakternya gitu ya belokin kanan, baru belok ke belakangan gitu terus, view kameranya tuh agak kaku ya jadi kayak kalo gue liat tuh ee, dari belakang tuh terlalu ngonci gitu kameranya, jadi gak bisa terlalu keliatan kalo misalnya si kendaraan lagi ngesot kanan-kiri gitu oke, tapi gak apa-apa, kita langsung cobain lagi gue mau cobain lagi, ee, di map yang lain ya mungkin yang di pantai hmmm, gue mau ngeser ini kayaknya wuhh jangan yang batu-batu dulu ya jangan susah, gue tuh pengen yang pasir aja gitu yang gak terlalu itu, oke ini yang paling gue akan pilih oke, satu aja tetep UTV dulu ya kali ini kita cobain hmmm, oh gue pengen nyobain ini temen-temen ini Yamaha IE-XZ seribu ya, dia itu modelnya bukan pake CVT ya temen-temen ya jadi tetep manual gitu ngoper, dan gue sukanya suaranya tuh enak banget kalo yang aslinya ya gue sempet nyobain ya temen gue ini buat dipake di speed of route dan wah itu suaranya nikmat banget kita liat aja deh suaranya sama gak nih kita gas kita gas wah gelap banget oh hohohoho iya iya bener nih kayak gini nih suaranya tapi ngeliatnya susah juga nih sunset gini eh 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 tunggu tunggu agak susah dikendalinya temen-temen tenaganya sih emang gede sih oke ini terus yang gue rasain temen-temen ini kalo gue gas udah gue angkat telat gitu dia turunnya aduh 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 ini kemana bos disini ya wah suaranya sih enak banget terus rpm nya tinggi banget lagi bener-bener kayak motor ya tapi bentuknya agak sedikit aneh ya temen-temen ya kalo kita liat tuh kayak garden belakangnya kayak bannya kurang keluar gitu dia jadi ya apa lucu aja ya kayak kincek gitu ke dalem oke gampang ngebuang gampang ngebuang sama kontrolnya kayak telat gitu temen-temen tuh dia gue gak tau karena emang dari laptopnya atau dari gamenya seperti itu eee tuh tuh dia gampang gampang ngebuang gampang ngebuang puss wui fall pake deep lu deh unplan oh iya gue belum cobain view dalemnya temen-temen oke setirnya tuh kayak rasanya tuh kayak kecil banget bentuknya gitu terus dia telat gitu beloknya terus dia telat gitu beloknya fall oh gak bisa terlalu nge-fall banget sih tracknya waduh ini mesti pintar-pintar cari cari jalurnya juga ya woi ngebuang susah nampak gak bohong nih kayak kayak ada yang salah gitu kayak ada yang salah gitu pengendaliannya kanan kita view wah kita view luar lagi ya oke oke fall jangan angkat gas wih uh suaranya sih tapi nikmat banget sih sampai melengking up wah ngebuang tuh kan ngebuang gampang banget ngebuang ya wah nah 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 ini dia nih yang kacaw nya bukan dari kendaraan ya tapi juga emang dari gamenya handling offroad nya agak kurang menurut gue ya kurang realistik apa fisiknya nah 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 ini jadi gua sekarang cuma target buat Kita finishin aja ya teman-teman Kiri Wah ini batu semua Wah nyakut Di vlog Pakai di vlog 11.000 RPM nya Terus fall Wah teman-teman Mesti mundur dulu Oke Pulang lagi Waduh Kita respawn aja guys Oke Wah wah tuh Gak bisa belok susah banget Maju Oke gas lagi Fall aja Di vlog dulu Ayo Terus Terus Kulang 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 Masih ke sebelah kiri kali Terlalu jauh ke belakang Gas lagi Wah Gue jadi penasaran Bentar oke Default gue matiin dulu Ayo Gas lagi Maju Ini pake as rodanya putus gitu Nggak ada yang muter semua Muter semua Dan ini yang gue tau Nggak ada winsnya Kalau nggak salah teman-teman Jadi ya begini Ayo Ayo Wah ini sampe udah Bannya udah Mubotak kali ya Ayo Wah Usah banget Wah Malah terbalik kita Malah terbalik Oke Gue akan coba sekali lagi Gas Wah Masih digap Pencet lagi Responnya ke telat gitu ya Lemot banget Wah Ini kita berlama-lama disini Dan Kayaknya Uh Juran gue mau nyerah Dia naik ke atas Gue belum tau Apa istilahnya Ada yang bisa Dilakuin Ini pencetannya Buat ngebantu Maju Wah Malah melorot teman-teman Oke Disini gue akan quit Gue anggap gue kalah disini Karena Terlalu Ini ya Susah nih Kecuali gue tau Mungkin ada yang salah Dengan Pencetannya Atau bisa recovery Bagaimana gitu Gue akan coba sekali lagi Teman-teman Hmm Tapi Kita akan pindah lagi ya Hmm Gue akan coba lagi Ke open arena lagi ya Kita lihat yang lain-lainnya Hmm Mungkin winding term sih Gue pengen Nyobain Oke Disini Pendaraannya Tetap pake UTV dulu Sekarang gue pengen nyobain Arctic Oke Gue pengen nyobain ini Wildcat Livery-nya Ini aja deh Livery yang aslinya Oke Kalian Ya jadi gitu teman-teman Yang gue rasain tuh Handlingnya tuh kayak Ini gas yang Ngeeng gitu Pas gue Angkat gasnya Dia kayak Masih kayak nyangkut gitu ya Kayak stick Pencetannya tuh Nyangkut gitu Terus Kalau belok-beloknya juga Telat banget Padahal Menurut gue Ini Tracknya seru banget ya Tracknya seru banget Oke Oke tuh Gue masih pelan-pelan Jadinya Soalnya beloknya Lambat banget Tapi langsung suaranya Jadi cemen banget ya Teman-teman ya Tadi Suaranya tuh Udah keren banget gitu Heee Nabrak Lanjut ya Kena final ke-waktu kita Put Oke Suaranya langsung Biasa banget Waduh Waduh Mau nilih gasnya Langsung Gue liat Dalamnya dulu Kayak gimana nih Oke Gak menarik sih ya Terus Tidaknya kecil Kalau teman-teman Yang tau Fisik yang bagus ya Kalian Bisa liat nih Dari Gerakan Setirnya nih Wut Setirnya tuh kayak Telat gitu ya Beloknya Eee Waduh 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 Kelontang kita Kita harus kembali Pakai view Dari luar ya Kalau gini ya Ceritanya Oke Oke Oh mana nih Mana nih Oh disini Oke Pol terus Kiri Oh ini ya Main lupur Apa gimana Oh iya Disini kita main lupur Suaranya jelek banget Tapi Cuma ya Emang si yang Artik Cat ini Aslinya Biasa banget Si suaranya Oke Oh ini kayak Gue lagi monster Nih Cuma biasanya Jampingin tuh Oke Jamping Sini Jamping Tenangnya Nggak terlalu Gede ya Jadi Nggak Nggak terlalu Ngangkat Dalam lagi Gue mau view Ini nih Ini tracknya Lumayan juga Panjang juga Oke Ini cuma satu Let Temen-temen Yang penting Di kali ini Gue dinyobain dulu Kayak gimana Rasanya main Yang overpass ini Gue gak tau Kalau misalnya Nanti main yang karir Kira-kira bakal Seru apa enggak Untuk story-nya ya Yang pasti Disini tuh Ada karirnya Nanti Jadi kita juga Bisa Milih Mau yang Yang ATV Apa yang UTV-nya Cuma Gue juga kembalai Temen-temen Kalau misalnya Mau untuk Gue mainin game Ini lagi Silahkan Komentar di bawah Dan jangan lupa Kalian Untuk subscribe dulu ya Buat yang belum subscribe Oke Terima kasih ya Yang udah nonton Sorry ala kadarnya dulu Pake laptop Nanti kita coba Di Yanktisi Gaming Dadah Sehat-sehat ya semua Sampai jumpa di bawah Terima kasih.